Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan Kita kembali lagi di Aceh Dokumentari Forum Yaitu program nonton film dan diskusi Yang diinisiasi oleh Aceh Dokumentari Dan sekarang bersama saya Akbar Afsanjani sebagai host Dan kita sudah terhubung dengan Mas Garin Nugroho Live dari Jakarta ya Mas? Nah Mas Garin ini adalah sutradara dari film Yang barusan teman-teman nonton Yaitu Puisi Tak Terkuburkan Jadi Puisi Tak Terkuburkan adalah Salah satu film yang bersetting di Takengon Yang disutradarai oleh Mas Garin Dan diproduksi tahun antara 1999 sama 2000 ya Mas? Ya betul-betul Nah film ini bercerita tentang seorang sheikh di Dong Di Takengon yang bernama Ibrahim Kadir Tentunya kawan-kawan yang sudah menonton film Cudnya Din Bakal tidak asing lagi dengan nama Ibrahim Kadir Dan puisi tak terkuburkan adalah Kisah personal beliau Pengalaman bagaimana beliau Menjadi tahanan Pada masa penumpasan Gerakan 30S PKI Mas Garin bisa ceritakan Bagaimana pertama kali mendapatkan ide untuk Puisi tak terkuburkan Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat di Acah Dan sahabat-sahabat di tempat lain Film Puisi tak terkuburkan ini memang sebuah pendekatan rekonstruksi sebetulnya Dan latar belakangnya karena saya melihat bahwa Pasca dari reformasi itu ada dua masalah besar Yaitu Papua dan masalah persoalan-persoalan yang muncul di Aceh Dua Maka kemudian saya lahir melahirkan film Aku ingin mencunggu sekali saja di Papua Dan kemudian melahirkan film Puisi tak terkuburkan ini Betulnya latar belakangnya sederhana Waktu itu saya sedang membaca buku tentang puisi-puisi dari Aceh lah Banyak sekali gitu Lalu tertarik pada puisinya dari Ibrahim Kadir Lalu serta saya ngomong Kita harus shooting Ibrahim Kadir dua minggu lagi gitu Lalu teman-teman duitnya gak ada Kamu gak kenal Ibrahim Kadir ketemu juga Enggak kan gitu Lalu saya bilang cuma insting saya ini akan jadi film bagus ya Jadi coba diusahkan aja semua orang bilang Gila ini tiba-tiba cuma membaca puisi Petemu orangnya belum Suruh orang datang langsung shooting Tahu bisa main atau enggak juga tidak tahu Perlu diketahui film ini menjadi salah satu dari 100 film terbaik sepanjang masa Oleh kritikus Busan ya Dan best film di Singapura Best aktor di Singapura Dan juga Dapat dari federasi kritik film Eropa Vipresy Award di Berlin ya Ini dari film ini Dan film ini dikerjakan dalam enam hari Lalu kita siap-siap Lalu kita siap baca seluruh naskah Apa persoalan-persoalan tahun itu Dengan Ibrahim Kadir Lalu kita bikin set penjara Di Jakarta Kita mengundang Ibrahim Kadir Jadi membuat artistik penjara Di Jakarta Meniru penjara yang ada di Takenon Yang menjadi tempat penjaranya Ibrahim Kadir Sudah kita undang Ibrahim Kadir Lalu waktu itu ada Malatoa Bapak Malatoa Ini adalah ahli didong Yang menjadi sumber referensi kita Dia adalah sahabat Ibrahim Kadir Jadi kita langsung cari referensi-referensi sekitar Ibrahim Kadir semuanya Referensi puisi, referensi sejarah, referensi politik, dan sebagainya Ya sudah, proses berlanjut Ibrahim Kadir kita undang Lalu seluruhnya menjadi rekonstruksi Apa yang terjadi di sana Waktu di penjara Waktu datang masuk penjara Seperti apa Dan seterusnya Semacam proses rekonstruksi Dengan pemain-pemain yang mayoritas Dari Takenon atau Aceh Yang mengalami peristiwa itu Kira-kira semacam itu latar belakangnya Sangat cepat Lalu metode menciptakan filmnya Rekonstruksi sifatnya Dari peristiwa yang dialami Ibrahim Kadir Dan kenapa saya mengambil tema ini Karena sesungguhnya Ini adalah suatu tragedi yang traumatik di tahun 65 Dan kadang-kadang digunakan oleh politik Bukan untuk masalah-masalah komunis Tapi masalah-masalah ideologi lain Dan menjadi tumpang tindih Dan ini film pertama Taksir tahun 65 Yang bebas setelah G30 SPKI Bebas taksir Dan tidak gampang mengangkat film semacam ini Di era semacam itu Yang masalah-masalah komunisme Masih menjadi tabu yang sangat besar Hingga sekarang ini Kira-kira latar belakangnya seperti itu Berarti ini sebelum Joshua Oppenheimer bahkan? Ya, belum Sebelum Joshua Oppenheimer Kita bedanya Dia mencoba mengeksplorasi realitas Saya mengelola dengan puisi Kemudian pemilihan cerita di dalam penjara Itu bagaimana mas? Artinya kan Walaupun visual yang hadir itu di dalam penjara Tapi ada audio-audio yang menggambarkan bagaimana sebenarnya keadaan di luar penjara Artinya saya sendiri ketika menonton Secara personal juga bisa merasakan bagaimana Kejadian yang ada di penjara Takengon itu Dengan Adanya audio-audio yang di luar visual Yang hadir di film itu Ya, memang penjara ini menjadi semacam sebuah ruang drama mikro Tapi makronya adalah bermain dengan bunyi dan dengan lagu Kalau Anda lihat bunyi lagu dan yang ketiga adalah narasi dari Ibrahim Kadir Cara bertuturnya hampir seperti cara bertutur di dom Selalu ada tuturan, ada nyanyian, ada peristiwa, ada nyanyian bersama Selalu seperti itu struktur dari karya ini Memang kadang-kadang saya bertutur berbasis pola tutur dari inspirasi tradisi lisan yang saya pakai Ya di dom ya saya memakai inspirasi pola tutur di dom Kalau opera Jawa saya memakai lagu kendrian pola tutur wayang orang misalkan kayak gitu Jadi tidak mengambil Hollywood, tidak mengambil Malapu Tapi mengambil pola bercerita dari tradisi yang kita ambil, kita inspirasikan Dan memang betul, nonton puisi itu imajinasi kita dibawa misalnya suara truk yang datang dan sebagainya Jadi suara menjadi karakter, suara menjadi ruang dan waktu, suara menjadi naratif dan suara menjadi ekspresi Nah kalau bagi saya sendiri yang lahir di tahun 90-an Artinya juga saya pertama sekali menonton film puisi tak terkuburkan dan menyaksikan Rupanya Aceh punya narasi yang lain selain daripada konflik antara GAM dan RI Sebelumnya saya juga pernah mendengar judul puisi tak terkuburkan dan tidak bisa mendefinisikan bahwa Film ini tentang garakan 30 SPKI di Aceh Pemilihan judul sendiri itu bagaimana maksudnya mas? Puisi tak terkuburkan Ya sebenarnya sangat simpel, biasanya saya membuat judul seperti bulan tertusuk ilalan Jadi benda-benda yang mengandung suatu imajinasi dan diletakkan menjadi semacam puisi gitu kan Puisi tak terkuburkan, kalau harafiahnya kan puisi yang baik adalah Ataupun suatu trauma, ataupun suatu peristiwa yang memang itu menjadi peristiwa sejarah itu gak pernah bisa mati Dia tidak bisa diguburkan, jadi puisi-puisi Ibrahim Kadir ya tidak pernah akan mati Kalau Anda lihat puisi Ibrahim Kadir lewat lagu-lagu didong, dia hidup di upacara pengantenan Hidup di upacara-upacara berbagai macam di Takengon itu sendiri Jadi kata puisi tak terkuburkan mengandung dua makna Tentang puisi sebagai kehidupan itu sendiri dan tak terkuburkan yang tak pernah mati Dia akan hadir di setiap zaman Dan apakah film ini merupakan semacam pilihan politik dari Mas Garin? Ya, film ini menjadi pilihan politik untuk mengatakan peristiwa 65 itu bukan peristiwa yang sangat sempit ya Segedar masalah G30 SPKI gitu Tapi suatu peristiwa komplek di mana power game, permainan politik itu militer dan sebagainya Lalu mengelola kekuatan agama dan sebagainya itu menjadi bagian yang tidak mudah untuk diinterpretasi Sehingga yang mati itu bukan persoalan-persoalan atau dibantai itu banyak yang bukan persoalan masalah-masalah terlibat G30 SPKI atau tidak Tapi memang mengandung suatu pertempuran yang berhubungan dengan masa transisi Soekarno Dan banyak sekali catatan yang menjadi berbeda pendapat antara peristiwa betul-betul menyangkut komunisme Atau itu peristiwa yang menyambut budita terhadap Soekarno Dan kemudian mengalami suatu permainan politik yang tiba-tiba menjadi kompleks dan menimbulkan tragedi besar dalam sejarah kita Yang trauma ini tidak pernah dikelola dengan terbuka dan positif Sehingga setiap kali kita selalu ada isu masalah komunisme Tapi hanya menjadi bayangan hitam yang tidak menjadikan suatu transformasi sosial politik di Indonesia Itu kenapa film ini menjadi perlu untuk melihat kenyataan-kenyataan dengan cara yang lain Dan saat film ini diproduksi ya tahun 1999 itu Aceh kan sedang berada dalam darurat militer Eh bukan darurat militer Operasi militer, DOM Ya operasi militer, DOM Nah pilihan mas Garin untuk menarasikan peristiwa 1965 ketimbang DOM itu Ada landasan yang kuat enggak? Bukan landasan yang kuat sih Artinya ada alasan dari mas Garin yang bisa diceritakan Kenapa memilih 1965 ketimbang DOM saat itu Ya saya kan ada dua karya yang aja Yang satu Serambi ya yang masuk Uncertain Regret Cance Itu juga pendekatannya juga dokumenter Dan film Pusya Terkuburkan ini Untuk saja memilih karya ini adalah karya-karya saya selalu karya bersifat sensitif Tetapi lebih penting dari itu adalah Karena saya mendorong orang untuk orang membaca peristiwa politik tidak hitam putih Dan menjadi luas sebagai kemanusiaan Itu yang lebih penting Oleh karena itu dengan keadanya karya ini Juga bisa mendorong peristiwa-peristiwa Aceh Akan ditapsir, diindeputasikan menjadi suatu peristiwa yang berbasis pada kemanusiaan sebetulnya Itu yang lebih penting dari saya Bahwa saya belum membuat karya DOM Mungkin suatu ketika saya akan membuat Tetapi catatan ini karena selalu peristiwa-peristiwa di Aceh lebih banyak dua sisi Pertama peristiwa-peristiwa di jaman kolonial Dan peristiwa DOM Hanya dua besar ini Seakan-akan tidak ada peristiwa sejarah yang begitu banyak di dalam Aceh Yang bisa menggugat sejarah keindonesiaan Jadi misalkan gini Kalau disebut komunisme bukanlah orang-orang yang ditahan Di tahun 65 di Aceh itu semua beragama Islam Itu saja sudah pertanyaan besar Bagaimana seorang umat Islam ditubuh anti Tuhan misalkan Yang semuanya sembahyang yang di dalam penjara itu Misalkan lah Jadi karya itu sebetulnya juga sebuah subversif Untuk mempertanyakan Apakah era itu menyangkut era-era hanya semata-mata berkait komunisme Atau sebetulnya ada suatu peristiwa politik besar Yang misalkan diterjemahkan Seperti peristiwa budita dari Soekarno ke Soeharto Nah Terkait film Puisi tak terkuburkan saat Produksi di Jakarta Secara emosional Mas Garin sejauh mana sih Keterlibatan emosionalnya Dengan Ibrahim Kadir Karena Sebagai penonton Saya menonton filmnya tadi Itu ketika Apa yang terjadi di dalam penjara Ibrahim Kadir Bergurau bersama Kawan-kawan di dalam penjara Kemudian Ketika proses pemanggilan nama Beliau mulai ketakutan Dan sebagainya Nah Mas Garin sebagai sutradara Keterlibatan secara emosionalnya Saat itu bagaimana mas? Ya pertama Saya mulai membuat dokumenter itu Setelah di tahun 1985 Dan salah satu seri dokumenter Tentang Tentang Didong Ataupun tentang Tentang Papua itu Dipublikasikan oleh Munas University misalkan Nah Teknik dokumenter lebih Menjadi bagian dari Strategi penciptaan Pusat terkuburkan Teknik dokumenter adalah Bagaimana kita sebagai sutradara Justru harus mampu membaca Materi Baik peristiwa Atau emosi Yang dimunculkan oleh Tokoh-tokoh kita Karena itu Strategi metode Keberdekatannya adalah Rekonstruksi Dengan cara itu Saya berjarak dengan peristiwa Tapi saya melihat Masalah-masalah emosi Kompleksitas yang memang Pernah dijalani Beliau Ibrahim Kadir Dan diulang kembali Dalam film itu Pengulangan Tragedi itu Karena kalau kita harus Melakukan suatu metode Yang umum Misalkan membaca Naskah gitu Ibrahim Kadir Baru-baru Maka membaca Naskah Dan menangis Karena traumanya muncul Kan dalam Shoting pun Begitu ibu-ibu nangis Semua nangis Dan gak bisa dikat Karena itu nangis yang Sesungguhnya Oleh karena itu Dilakukan suatu metode Yang berbeda Daripada membuat Metode film cerita Yang umum Contohnya adalah Seperti ini Saya tanya Pak Ibrahim Ketika saya bikin adegan Oh gak gitu Pak Ibrahim ketika masuk Kemana saya datang Saya bilang Assalamualaikum Semua diem aja Yaudah Lakuin aja Rekonstruksi Saya hanyalah Kayak ruang galeri aja Ruang kosong Untuk peristiwa-peristiwa Direkonstruksi kembali Oleh Ibrahim Kadir Misalkan Strategi yang lain Misalnya gini Ibu-ibunya gitu Ibu ngalami Iya saya ngalami Ibu-ibu yang gemuk itu Sebetulnya dia tidak ikut main Di film ini Tapi ketika dia melihat Shooting dia bilang Kejadiannya gak gitu Saya juga pernah ngalami Ya sudah Ibu main aja sekarang Gitu Lalu ketika kita minta Untuk Ibu nangis Dia bilang Saya kalau nangis di penjara Kalau ingat lagu Lagunya apa? Takengon Kata dia gitu Ya sudah Ibu-ibu siap ya Pakai itu semua Bawa Karunggoni Nanti adegannya Di akhir dengan nangis Lalu saya minta Ibu-ibu aja Pemain-pemain aja Di luar set itu Nyangi Nyangi lagu Takengon langsung Action Lalu mereka nyanyi Ini bikin adegan Dan mereka nangis Contoh-contoh Rekonstruksi adalah Membangun peristiwa-peristiwa Nyata Diulang kembali Dalam taksir baru Ataupun taksir lama Untuk Emosi Ekspresi Dan peristiwa Dihidupkan Jadi kalau Anda tanya Keterlibatan saya Adalah kemampuan kita Justru menjadi nol Seperti galeri Ruang kosong Ruang kosong yang menampung Ya Yang menampung Agar seluruh Peristiwa itu Hidup kembali Berarti Saat syuting juga Ada Beberapa penghentian Ketika Para Aktor ini Terbawa emosi Dan menangis Kalau Menangis Dibiarkan Malah tidak mungkin Dihentikan Kita nunggu sampai Selesai nangis Tapi ada proses penghentian Artinya Harus di cut dulu Jarang Jarang Biar saya diam Bukan kamera mati Iya Tapi saya diam Supaya emosi itu Tetap berjalan Nah Kalau Anda lihat Film ini Rata-rata Tiknya panjang 15 menit Yang di blow up dari video ke 35 Tujuan menjadi 15 detik panjang Adalah agar Kita tidak memotong emosi Yang sedang dibangun Secara natural Dari pemain-pemain saya Karena itu ada metode bertutur Dan cara pengatikan Dan gerak kamera Harus menjadi suatu kesatuan Dan syuting dalam 6 hari 6 hari Itu maraton 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 Ya paling dari pagi Sampai jam 8 malam Nah film ini kan Sudah diputar Mendapat penghargaan Di Beberapa festival Film dunia Seperti di Busan Dan Juga ada tanggapan Dari forum Kritik Film Kira-kira apa catatan Untuk film ini Mas Dari mereka Ketika diputar Di sana Ya bagi mereka Metode pendekatannya Sangat Kontemporer Tapi Mewakili perasaan-perasaan Kemanusiaan yang besar ya Itu yang Yang Menjadi catatan Dari mereka Ini Suaranya kedengaran atau tidak ini? Kedengaran Kedengaran Oke oke Jadi memang Dan Ini salah satu film saya Justru tanggapan Dari kritikus-kritikus Besar dunia Luar biaya sekali Film ini Justru di Indonesia Tidak terlalu luar biasa Tapi dibanding Film-film lain Film ini Salah satu yang Mendapat Tanggapan dari Para kritikus Luar biasa sekali Bagaimana Mereka Memberi tanggapannya Mas? Ya mereka Merasakan bahwa Antara metode Dan bagaimana Mengisahkan Tragedi kemanusiaan Secara politik itu Sangat luar biasa Bagi mereka Terkait isu Komunisme Sendiri Ya Terkait isu Kalau isu-isu tragedi Kan terjadi Dimana-mana Tapi Cara tutur Di dalam penjara Dengan longtik Dan mampu Membangkitkan Tragedi kemanusiaan Secara politik Itu yang Menjadi catatan mereka Dan ini kan Mas Garin Sudah lama ya Tidak Ke Aceh Artinya Mungkin Perubahan Yang terjadi Antara saat Mas Garin Ke Aceh Dulu Untuk Membuat film Yang terakhir Mungkin film Serambi ya Ya betul Maaf Nah Bagaimana Kira-kira Pandangan Mas Garin Dari Aceh Yang saat Mas Garin Dulu ke Aceh Kemudian Dengan Aceh Yang sekarang Walaupun Mas Garin Belum Belum Ke Aceh Untuk Tahun-tahun Setelah Penatanganan MOU Helsinki Ya Sebetulnya Sekarang Selebih banyak Saya sedang Ke Papua lagi Papua juga Saya membuatnya Sekitar tahun 2001 2002 Saya membuat Aku ingin mencium Lalu membuat Madonna Dan sekarang Kembali lagi Dengan situasi Yang sama sekali Baru Dengan generasi Yang baru Sama sekali Membuat Karya planet Sebuah Lame Jadi sebuah Tangisan Dan ratapan Berbasis Lagu-lagu Melanesia Misalkan Seperti itu Nah untuk Aceh Saya tidak bisa Komentari Perlu Perjalanan Baru lagi Karena Sudah Sudah Ada Peta Baru Di Aceh Itu sendiri Tapi Saya bekerja Di Aceh Kan cukup Panjang Pasca tsunami Tiga hari Setelah tsunami Saya sudah Diajah Di Milapo Dan sebagainya Saya jalan Saya jalan dari Papua Waktu itu Dari Wasur Naik 4 kali Pesawat Dan 1 kali Helikopter Dalam 2 hari 2 malam Sampai Kemelapo Jalan kaki Dari hutan Di Wasur Naik Trap Naik mobil Naik pesawat Dari Jayapura Dari Jayapura Ke Makasan Surabaya Surabaya Ke Medan Dari Medan Naik helikopter Lewat bukit Itu Gunung Apa yang sering banyak Kederaikan itu Harusnya 2 jam Jadi 9 jam Sampai di Milapo Dan saya bekerja Waktu pengusi-pengusi Dengan tim saya Saya itu hampir Sekitar 2 tahun 3 tahun Di wilayah Dari Milapo Sampai di Aceh Ketika belum banyak Orang bisa bekerja Membangun komunitas Untuk pengusian Di situ Dan setelah itu Tidak cukup banyak Tahu perkembangan Tapi saya mengalami Betul ketika Datang ke Aceh Ketika tsunami Seluruhnya gelap Total listrik Mati Banyak bunyi Tembakan Dan yang hidup Hanya di tempat Siapa Gubernuran Waktu itu Hanya di gubernuran Saya mengalami Betul Mengalami perjalanan Di Milaboh Dan sebagainya Dengan kerusakan Pasca tsunami Kemudian Ketika pasca Otonomi Terjadi Tentu saja Saya tidak banyak Mengalami Masalah di Aceh Tapi masalah-masalah Terbesar Dari sebuah Peradaban Ketika melakukan Suatu otonomi Yang sangat Berharga Dan besar Juga Pasti Juga Mengalami Suatu peta Baru Yang Luar biasa Khususnya Bagaimana Anak-anak muda Ini Dibawa ke dalam Kelokalan yang tinggi Tapi juga Nilai-nilai Baru dunia Yang Tidak bisa Tidak harus Dihidupi oleh Anak-anak muda Acah ini Nah Menurut saya Paradok antara Harus mengikuti Nilai-nilai Otonomi Yang termasuk Di dalam religi Yang juga Sangat besar Sekali Tapi Berhadapan dengan Globalisme Itu Sebetulnya Menjadi Kultur Di setiap Wilayah Kebudayaan Dimanapun Di dunia yang Melakukan Atau Berproses Seperti itu Walaupun Saya belum Datang ke Aceh Tapi Paradok Antara Otonomi Kedalam Kelokalan Yang tinggi Mengenang Zaman Kerajaan Zaman Dunia Ini dibawa Kemasa lampau Terus Harusnya Diimbangi Dengan Kemampuan Mencangkok Peradaban Baru Jika tidak Maka akan terjadi Semacam Nina bubuk Yang panjang Ini pandangan Saya dari luar Sudah pasti Timur kegerisan Karena Kayak Kita Kita dibawa Kedalam Labirin Otonomi Yang sangat Luar biasa Kita kagumi Dari Masalah Agama Sampai Raja-raja Tapi Di satu sisi Dan kita Dalam mimpi Semacam itu Di satu sisi Kita mengalami Gelombang Peradaban Baru Yang pasti Itu hidup Di hati Anak-anak Muda Dan Kehidupan Ini Tidak bisa Tidak Dikerolah Sebagai Suatu Energi Kedepan Jika tidak Hanya timbul Kegelisahan Terus Tanpa Suatu Katop-katop Kegelisahan Kanan Air Besar Kayak Bendungan Kalau tidak ada Kanal-kanal Dan kanalnya itu Hanya satu terus Itu juga Tidak akan Menjadi produktivitas Yang luar biasa Itu pandangan saya Ada dua Suatu ketiga Mungkin Kembali ke Aceh Lagi Makan di Long A itu ada Mie Aceh Kepitling Enak sekali Wah Sepertinya memang Harus Harus kembali Dan apa yang 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 diceritakan Tadi Sebenarnya Cocok Dengan apa yang Diresahkan Anak muda Sekarang Artinya Kita juga Menganggap Terlalu Sering Didendangkan Dengan Kehebatan Di zaman dahulu Yang artinya Ini Apakah Kita Aceh ini Apakah Hanya Kita akan Kita anggap Sebagai warisan Ataupun Sebagai proyek Untuk masa depan Gitu Ya itu Kesimpulan yang Sangat bagus ya Karena Warisan itu Impian yang Tidak bisa Dikejar Tapi itu Dikelola Tapi kalau Masa depan Itu harus Dikejar Jadi bayangkan Kalau anak muda itu Hanya mendapat Warisan Yang hanya Dikelola Tapi tidak ada Yang dikejar Dia pasti akan Gelisah sekali Karena tubuh Anak muda Itu adalah tubuh Olah-alih Dia harus ada Yang dikejar Jadi Itu akan Menjadi paradok PR panjang Di berbagai Daerah yang Sedang mengalami Otonomi yang Luar biasa Dan Dengan percepatan Yang tinggi Dan dalam Nah Kita kembali Ke Membahas Film Tadi Mas Pilihan Di tahun tersebut kan Seperti yang Mas ceritakan Tadi Ada Dua pilihan Produksi Di Papua Dan di Aceh Nah Kenapa bisa Menetapkan Pilihan produksi Mas Garin Untuk dua Daerah tersebut Ya Sebetulnya Pertama Kalau Anda Lihat Pada waktu itu Sebelum Peristua-peristua Itu jadi Suatu Peta Geopolitik Dan geografi Yang Sangat Lepas Sangat Luas Ketika Terjadi Perubahan Di Rusia Misalkan Ya kan Perubahan-perubahan Di Rusia Terjadinya Wilayah-wilayah Yang terpecah-pecah Di berbagai Negara Kan gitu Dimulai Dari Rusia Gitu kan Guir Bachev Waktu itu Contohnya Kan gitu Dan kemudian Itu Semacam Suatu Akan Menggulir Ke berbagai Wilayah Di dunia Nah ada Dua wilayah Yang selalu Di dalam Suatu Analisa-analisa Dan prediksi Biasa Selalu Memprediksi Kedepan Apa yang Terjadi Ada wilayah Di Aceh Yang lebih Banyak Pada wilayah Islam Dengan Keraian Sumber Daya Alam Dan sejarah Masa Lampau Yang luar biasa Misalkan lah Sejarah Dari Perjalanan Haji Misalkan Kan gitu Itu aja Sudah sejarah geografi Sejarah yang luar biasa Sekali Mengagumkan Sekali Tapi juga Di Papua Ada sejarah Tentang sumber Daya Alam Dan sejarah Masalah Melanesia Kemenangan Kemenangan sekutu Dan sebagainya Dan dalam Jalur-jalur Jejak Sejarah itu Selalu Akan melahirkan Berbagai Perjalanan Perjalanan Penting Politik Yang perlu Kita baca Terus-menerus Makanya Kemudian Saya membaca Dua sisi Satu Papua Dengan Kristen Dan Sumber Daya Alam Dan Sejarah Sekutu Dan sebagainya Melanesia Yang satu Aceh Dengan sejarah Masalah-masalah Yang berkait Dengan Masalah Islam Dan kemudian Masalah-masalah Sejarah Panjang Hijrah Manusia Hijrah Dan migrasi Di awal-awal Abad Indonesia Dan kemudian Itu saya utarakan Sama pendana Dan pendana Langsung tertarik Untuk membiayai Dua film Walaupun Aku belum Tahu Film Ya saya hanya Memberikan Peta Geopolitik Aja Sangat Menarik Mas Bagi Kawan-kawan Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Ke Instagram Kita Ini ada Pertanyaan Dari Mas Aryo Mas Aryo Danusiri Ini sahabat saya Ini yang luar biasa Sekali Sudah dapat Gelar Terlumat Doktor Dari Pertanyaannya Di 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 PTT Di Puisi tak terkuburkan Elemen Performatif Muncul Sebagai Leitmotif Sudah terlihat Gelagatnya Di film-film Sebelumnya Wah ini Sepertinya Pernyataan Sampai sekarang Mas Garin Sudah Penuh Jadi Dramatur Gitari Performan Elemen Yang kuat Di Karya-karya Mas Ada Sambungannya nih Performan Elemen Yang kuat Karya-karya Mas Garin Ketimbang Observasional Ini mungkin Pernyataan Pembacaan Dari Mas Aryo Terhadap Film-film Mas Garin Artinya Sekarang Dramaturgi Tari Lebih Banyak Ter Apa Tervisualisasi Di film-film Mas Garin Sekarang Ketimbang Dulu Yang observasional Tanya yang bagus Ada Benarnya Di satu Tapi Ada 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 Yang luar Biasa Tari Seperti Puisi Dia Tidak Terkurek Di Dalam Tatanan Pengetahuan Yang Dalam Deskripsi Dan Disipin Disipin Tertentu Seluruh Observasional Itu bisa Menjadi Tari Bisa Menjadi Tari Bentuk Bentuk Yang Dinyanyikan Menuturkan Suatu Bisa Menjadi Tari Tari Di Aceh Dalam Sejarah Jadi Kalau Dinyatakan Bahwa Saya Lebih Banyak Aspek Performance Iya Di satu Sisi Sangat Betul Sekali Dan Tidak Ada Masalah Saya Menyukainya Tapi Yang Kemudian Di dalam Masyarakat Tradisi Seluruh Observasional Apalagi Dalam Seni Seluruh Observasional Observasi Lewat Sistem Pengetahuan Dirinya Itu Ditransformasikan Kedalam Bentuk-bentuk Seni Jadi Seni Didong Itu kan Dari Observasi Yang Panjang Malah Lebih Panjang Dari Seluruh Scientist Malah Mungkin Karena Dia Membawa Perasaan Perasaan Tari Dimanapun Observasional Di balik Tari Ada Sebuah Sejarah Panjang Observasional Tapi Diterang Masyarakat Di dalam Sarat-sarat Sebuah Tari Jadi Memang betul Karya-karya Saya Lebih Sekarang Menyukai Pada Bentuk-bentuk Tari Musik Kuisi Karena Itu Menjadi Bagian Tradisi Lisan Tradisi Lisan Ataupun Tradisi Tubuh Terbesar Di Asia Untuk Untuk Mempresentasikan Observasional Kira-kira Berarti Tidak Perubahan Tidak Ada Perubahan Sebetulnya Banyak Sekali Film saya Yang dulu Tetap Ada Nyanyi Tari Dan Selalu Ada Karena Menurut saya Itu bagian Dari Cara Ungkap Sebuah Kultur Dari Sebuah Observasional Nah Pertanyaan Selanjutnya Mas Dari Teniro Teniro Mas Garin Apakah Tutur Didong Itu Mempengaruhi Cara Bertutur Mas Garin Saat Membuat Film Puisi Tak Terkuburkan Ya Sebenarnya Ada Dua Hal Pertama Yaitu PM Toh Itu Sangat Mempengaruhi Ikayat Cara Tutur Ikayat Dan Kemudian Cara Tutur Didong Oleh karena Itu Cara Tutur Didong Semacam Balas Pantun Berbalas Pantun Dalam Lagu Bergaya Kalau kita Anak Muda Bergaya Takengon Di dalam Puyat Terkuburkan Dua Pengaruhi Terlihat Besar Sekali Yaitu Cara Tutur Ikayat Yang Dilakukan Monolog Ibrahim Kadir Dan Kemudian Peristiwa-peristiwa Yang selalu Ada Nyanyianya Di Dalam Puyat Terkuburkan Dua Ini Digabung Di dalam Cara Tutur Dari Puyat Terkuburkan Jadi Betul Pengaruh Didong Sangat Besar Oke Oke Nah ini Ada Pertanyaan Dari Bang Faujan Kedai Buku Dokarim Ini Sahabat Saya Semua Nih Nanti Nanti Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Reuni Nah Bang Faujan Pertanya Jadi Film Puisi Pastinya Fiksi Atau Dokumenter Mas Berhubung Yang main Polem Adalah Toko Faktual Kalau Cuk Nyakdin Masuk Fiksi Pertanyaannya Film Puisi Tak Terkuburkan Itu Fiksi Atau Dokumenter Ya Itu Dilema Juga Untuk Pertanyaan Pada Karya Film Serambi Saya Sendiri Meletakkannya Sebagai Fiksi Dengan Sumber Interpretasi Dari Kisah Nyata Saya Meletakkannya Bahwa Pemainnya Pemain yang Benar Disitu Ya Itu Tidak Ada Masalah Bagi Saya Tapi Kalaupun Ada Yang Menelihatnya Sebagai Dokumenter Dengan Cara Tutup Fiksi Juga Tidak Ada Masalah Dan Yang Ketiga Memang Sekarang Batas Antara Dokumenter Dan Fiksi Sudah Sangat Sumir Kabur Dan Bahkan Bisa Saling Istilahnya Menghidupi Dengan Cara Misalnya Kandahar Contoh Klasik Yang Berita Di Biskop Atau Dokumenter Dokumenter Netflix Contohnya Itu Betul-betul Gabungan Trafiksi Dan Dokumenter Dan Dua-duanya Bisa Mengambil Aleh Posisi Bahkan Baik Segi Pemainnya Segi Cara Bertudurnya Dan Sebagainya Menurut Mas Garin Penting Nggak Kalau Misalnya Mengklasifikasikan Film Ke Dokumenter Atau Fiksi Begitu Mas Dimana Sekarang Banyak Film Yang Seperti Mas Garin Ceritakan Tadi Mulai Ada Sebuah Kabur Batas Yang kabur Antara Fiksi Dan Dokumenter Bagaimana Mas Klasifikasi Memiliki Nilai Penting Satu Untuk Analisa Iya Kan Pengolongan Dan Kemudian Yang kedua Adalah Untuk Memahami Cara pandang Sustradara Berang Titik Tolaknya Dari Mana Kan Gitu Kalau Titik Tolaknya Dokumenter Meskipun Dokumenter Mengalami Interpretasi Yang Luas Tetap Cara Caranya Tetap Ada Cara Dokumenter Oleh Karena Itu Tetap Klasifikasi Tetap Perlu Untuk Karya Meskipun Interpretasi Pada Dokumenter Dan Fiksi Mengalami Pembatasan Yang Sangat Luas Kalau Puisi Tak Terkuburkan Sendiri Itu Mas Garin Ya Artinya Melepaskan Kepublik Terkait Bagaimana Terjebahan Mereka Apakah Itu Dokumenter Atau Fiksi Iya Betul Saya Lepaskan Untuk Publik Jadi Kalau Memang Ada Ada Penonton Yang Mengatakan Bahwa Ini Fiksi Dan Ini Dokumenter Itu Juga Bagian Dari Pembacaan Penonton Film Tersebut Ya Tapi Banyak Beberapa Film Saya Memang Muncul Dari Dokumenter Ya Dalam Di Atas Bantal Lahir Setelah Saya Bikin Dokumenter Tunggui Kanjil Kemerdekaan Film Aku Ingin Mencumu Sekali Saja Lahir Setelah Saya Bikin Dokumenter Tentang Icon Di Papua Dan Beberapa Materi Dokumenter Itu Digunakan Untuk Materi Film Cerita Jadi Dari Prosesnya Pun Beberapa Film Memang Dari Dokumenter Nah Ini ada Pertanyaan Lagi Mas Dari Deddy Supri Salam Dedy Bagaimana Membuat Film Yang Diadaptasi Berangkat Dari Cerita-cerita Lokal Masyarakat Yang Kuat Akan Budaya Sehingga Menjadi Ciri khas Suatu Daerah Ini Mungkin Yang 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 Pertama Adalah Bahwa Barisan Budaya Atau Ciri khas Itu Bukan Sesuatu Yang Sesuatu Yang Tidak Belih Bebas Taksir Kan Gitu Dia Selalu Tetap Mengandung Sesuatu Yang Ditafsir Ulang Barisan Sesuatu Yang Dinamis Bukan Sesuatu Yang Berhenti Mati Kan Gitu Itu Satu Yang Harus Dilihat Kemudian Kalau Kita Mau Mengangkat Lewat Suatu Medium Seperti Film Maka Hidup Di Dalam Medium Terbarunya Itu Dan Tempat Terbaru Dari Karya Itu Akan Diletakkan Misalnya Di Eropa Di Amerika Seperti Membuat Nasi Goreng Atau Membuat Kopi Aceh Dengan Gula Yang Kelihatan Coklat Kecil Di Bawah Dari Gelasnya Dan Gelas Aja Lihatnya Kan Gitu Mungkin Bagi Teman Teman Aceh Menyenangkan Saya Suka Sekali Tapi Bagi Masyarakat Eropa Tentu Menganggap Terlalu Cair Terlalu Ini Dan Sebagainya Kopi Aceh Yang Kemudian Diletakkan Di Dalam Masyarakat Luar Negeri Dia Bukan Kopi Aceh Yang Terbiasa Di Warung Aceh Misalkan Contohnya Atau Kalau Saya Bikin Nasi Goreng Nasi Goreng Pedus Dengan Koyor Koyor Orang Kita Suka Dengan Daging Campur Dengan Otot Otot Mereka Pengen Tidak Terlalu Pedus Dan Sebagainya Memang Berkarya Itu Ketika Kita Membawa Ciri Kisah Dari Suatu Daerah Dia Memang Mengalami Pergulatan Untuk Bisa Diberi Tempat Yang Lain Seperti Kita Membawa Nasi Goreng Dari Rumah Kita Mau Disajikan Ke Para Pengikmat Lain Maka Dalam Proses Kreatif Selalu Ada Proses Melewati Ukuran Yang Berbeda Ada Transformasi Dilemahnya Seringkali Transformasi Itu Lalu Dikatakan Wah Tidak Sesuai Dengan Ciri Kast Atau Terbalik Lagi Iya Ciri Kast Tapi Negara Negara Dan Festival Tidak Mau Lihat Film Itu Kenapa Kan Gitu Karena Persoalan Kebudayaan Bukan Soal Memakai Sarung Peci Bukan Persoalan Itu Bukan Soal Baju Fashion Talk Kan Bukan Soal Itu Atau Berbahasa Daerah Saja Bukan Soal Itu Persoalan Kebudayaan Juga Menyangkut Cara Berpikir Bertintah Dan Reaksi Yang Bisa Dikomunikasikan Atau Direlasikan Dengan Kebudayaan Lain Di Dunia Sehingga Ciri Khas Bukan Sekedar Suatu Ciri Khas Fisik Aja Memang Diselalu Ada Tuntutan Kemasan Istilahnya Kemasan Kemasan Dengan Berbagai Hukuman Jadi Kalau Anda Ke Jogja Makan Alpokat Atau Di Acah Dikasih Susu Dikasih Ini Orang luar Kebanyakan Alpokat Cairi Yang kualitasnya Bagus Malah Kemasan Topiknya Sedikit Lebih Beda Sebetulnya Itu Contohnya Nah Untuk Film Puisi Tak Terkuburkan Sendiri Ini Ketika Perencanaan Untuk Produksi Mas Garin Sudah Bisa Membayangkan Audiennya Akan Bagaimana Mas Pertama Saya selalu Menemukan Ide Yang saya Cintai Dulu Dan Kemudian Kewajibannya Tentu saja Menemukan Tempat Tumbuh Yang Terbaik Kadang-kadang Bisa Kita Deskripsikan Kadang-kadang Tidak Bisa Ide Itu Seperti Sebuah Tanaman Oh Tanaman Cocok Di Pegunungan Tengah Oh Cocok Di Sabana Cocok Di Pantai Tanaman Ini Ketika Saya Membuat Pusisi Sudah Pasti Tidak Mungkin Cocok Untuk Pasar Umum Indonesia Pertama Hitam Putih Jadi Berwarna Kedua Temanya Enggak Populer Di Tahun Itu Sedang Sensitif Sekali Jadi Kita Sudah Langsung Tahu Pasar Ini Tidak Mungkin Di Dalam Wilayah Indonesia Dalam Suatu Pasar Yang Populer Sifatnya Negara Itu Ini Pasar Khusus Festival Atau NGO Dan Sebagainya Seorang Pencipta Bukan Dibatasi Oleh Tentang Ide Apa Pembatas Tapi Dia Mampu Membaca Ide Ini Akan Tubuh Dimana Kadang Kadang Ada Sebuah Ide Yang Ya Kalau Misalnya Gini Aku Jatuh Cinta Ya Itu Pesti Produser Umum Mau Pemainnya Pevi Tapis Tapi Kalau Khusus Terkuburkan Ya Produser Umum Mana Yang Mau Kan Gitu Kita Sudah Tahu Langsung Berdana Dari Mana Dan Pasarnya Dimana Kalau Planet Lamen Judulnya Planet Lamen Lamen Khususus Ya Itu Tidak Mungkin Kalau Itu Disponsori Oleh Produser Umum Film Kan Gitu Atau Kayak Jawa Yang Ditampu Orkestra Gak Mungkin Kita Maka Pencipta Ketika Menemukan Ide Yang Baik Dia Membangun Suatu Kemampuan Deskripsi Bagaimana Menciptakan Ide Itu Menjadi Karya Yang Baik Dan Bagaimana Menjadi Tempat Tumpuk Dari Karya Ini Kawan-kawan Yang ingin Bertanya Bisa Langsung Ke Komentar Di Instagram Bertanya Terkait Film Puisi Tak Terkuburkan Ataupun Bagaimana Apa Motivasi Mas Garin Untuk Membuat Film Ini Juga Boleh Diluar Hal-hal Tersebut Kita Akan Bacakan Komentar Kawan-kawan Langsung Ke Mas Garin Nah Ini Mas Kita Tinggal 10 Menit Lagi Instagram Dan Lagi-lagi Pengalaman Secara Personal Mungkin Seperti Mas Garin Bilang Mas Garin Tidak Tidak Artinya Bisa Melihat Dari Luar Tentang Bagaimana Apa Yang Dikawartirkan Oleh Anak Muda Aceh Sekarang Mungkin Mereka Berada Di Labirin Berada Di Labirin Yang Terus Dihadirkan Dengan Kejayaan Masa Lalu Padahal Dalam Jiwa Mereka Juga Ingin Lepas Kedepan Ada Nggak Saran Dari Mas Garin Untuk Anak Anak Muda Di Aceh Terutama Filmmaker Filmmaker Yang Baru Belajar Untuk Membuat Film Bagaimana Mereka Bisa Menemukan Ide Dari Hal-Hal Kecil Ataupun Ya Dari Pembacaan Mereka Terhadap Peristiwa Peristiwa Yang Ada Di Aceh Sekarang Ya Pertanyaan Bagus Karena Kalau Kita Saya Ketemu Abbas Karustami Yang Ngobrol Lama Dan Sudadara Iran Banyak Sekali Sudadara Iran Yang Menjadi Sahabat Begitu Dengan Saya Berkunjung Ke Beberapa Sahabat Sudadara Iran Di Jana Mereka Mengalami Sensor Yang Sangat Keras Sensor Dalam Sarat Agama Religi Maupun Jancar Politik Tapi Tradisi Sastra Mereka Bertutur Apa yang Sufi Yaitu Bertutur Sederhana Dan Merepresentikan Gugatan Secara Simbolik Maupun Nilai Tidak Langsung Ataupun Pesan-pesan Tersembunyi Itu Mereka Sangat Sangat Dasat Istilah Genuin Karena Tradisi Sastra Sufinya Sangat Luar Biasa Dan Mereka Bertumbuh Dalam Tradisi Visual Juga Sangat Luar Biasa Bagi Teman-teman Aceh Dalam Suatu Koridor Yang Penuh Tabu-tabu Istilahnya Baik Tabu Politik Tabu Agama Tabu Adat Dan Sebagainya Belajar Dari Cara-cara Teman-teman Iran Ini Menjadi Suatu Referens Yang Luar Biasa Tapi Di Satu Sisi Gerakan-gerakan Teman-teman Seniman Di Aceh Juga Mampu Maksas Politikus Muda Aceh Ada Agamawan Agamawan Aceh Untuk Kemudian Menemukan Sebuah Halo Mas Sepertinya Sudah Putus Sambungannya Teman-teman Kita tunggu Kembali Oke Sudah 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 Mudah Agama Toko-toko Agama Dalam Tradisi Sufi Di Aceh Misalkan Toko-toko Agama Sangat Terbuka Dan Politikus Yang terbuka Dalam Sejarah Di Timur Tengah Kan Banyak Sekali Bagaimana Setimbulnya Seniman Juga Ditumbukan Oleh Para Agamawan Dan Ilmuwan Dan Politikus Yang sangat Terbuka Oleh Karena Itu Gerakan-gerakan Film Di Aceh Juga Mengikutsertakan Politikus-politikus Muda Ilmuwan Dan Agamawan Yang sangat Terbuka Tanpa Menghilangkan Rasa Hormat Terhadap Tradisi Dan Agama Itu Menurut Saya Ini Juga Harus Menjadi Suatu Gerakan Bersama Untuk Tidak Tadi Apa Kegelisahan Menyesahkan Dada Ini Ada Di Dalam Anak-anak Muda Ini Ini Gampang Dilihat Kejalanya Misalkan Anda Makan Di Sore-sore Di Di Wilayah Siang Di Wilayah Warung Warung Aca Itu Musiknya Diskotiknya Keras Banget Agak Tidak Masuk Akal Siang Hari Sore Hari Pagi Hari Tetap Dengan Musik Yang Namanya Luar Biasa Yang Harusnya Hidup Di Wilay-wilay Hiburan Itu Menunjukkan Fenomena Bagaimana Hiburan Diambil Di Tempat Yang Bukan Tepat Juga Ketika Sedang Makan Dan Karena Tidak Kadang-kadang Itu Memang Tadi Saya Katakan Dua Aduh Putus Lagi Sepertinya Halo Mas Garin Bisa Dengar Suara Saya Halo Mas Halo 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 Ini Sudah Terdengar Suaranya Kedengeran Kedengeran Oke Jadi Terputus Jadi Ada Dua Ya Soal Kesimpulan Ada Merefer Karya-karya Kiran Atau Yang Sepadan Situasi Sosial Politiknya Kemudian Melakukan Gerahan Bersama Mencari Jeng Ilmuwan Agamawan Politikus Yang Mampu Diri Pada Peradaban Rasa Hormat Pada Agama Meskipun Dipenuhi Guncangan Iya Iya Bener Nah Mas Ini Ada Pertanyaan Dari Jamaluddin Fonna Menurut Hemat Jamal Karya-karya Film dari Mas Garin Belakangan Tidak terlalu Banyak Diminati oleh Penonton Di dalam Negeri Boleh tahu Gimana Sebenarnya Pendapat Mas Garin Tentang hal itu Oke Pasar Begitu Beragam Ada Jangra Pendek Ada Jangra Panjang Anda Membuat Wargok Ribbon Itu Ditonton Sekali Mungkin Sukses 6 juta Penonton Tapi Puisi Tak Terkubur Saya Itu Ditonton Jangra Panjang Mungkin Kecil Hari ini 10 20 30 Tapi Terus Menerus Dari Tahun 1999 Perajawa Itu Ditonton Terus Menerus Kecil Tetapi Berbagai Festival Maupun Berbagai Perguruan Tinggi Dan Komunitas Dan Diskusi Semacam Ini Oleh karena Itu Saya tidak Pernah Mengatakan Pasar Itu Tunggal Pasar Penonton Biskop Yang Selesai Ditonton Selesai Tapi Ada Begitu Banyak Beragam Pasar Ada Pasar Alternatif Ada Rolong Khususus Pasar Dan Sebagainya Kadang-kara Saya Memang Tidak Boom Lalu Selesai Tapi Rata-rata Berputar Panjang Di Berbagai Dunia Hingga Sekarang Ini Rata-rata Film saya Masih Diputar Di Berbagai Dunia Hingga Sekarang Ini Sehingga Kecil-kecil Tapi Terus Menerus Misalkan Dan Ada yang Film yang Besar Lalu Sukses Lalu Mati Apakah Itu Ada yang Salah Tidak Semuanya Punya Cara Hidup Sendiri Dan Setiap Ide Punya Cara Hidup Sendiri Tanah Tempat Bertumbuh Sendiri Dan Penikmat Sendiri Dan Saya Meyakini Hal itu Jadi Saya Tidak Penonton Di Sedikit Misalnya Dan Saya Selalu Punya Target Opera Jawa Untuk Membuka 250 Tahun Mozar Penontonnya 2000 Untuk Festival Besar 250 Tahun Mozar Di Wina Selesai Ya Sudah Itu Terutama Saya Sponsor Saya Minta Untuk Membuka 250 Tahun Mozar Atau Setan Jawa Dengan Orkestra Diminta Untuk Membuka Asia Topa Di Australia Festival Besar Dengan 2500 Penonton Targetnya Itu Dulu Aja Itu Aja Itulah Relung Khusus Dari Pasar Saya Bahwa Ada Keliling Dunia Dengan Berbagai Orkestra Berlindung Orkestra Dan Sebagainya Itu Adalah Suatu Nilai Tambah Jadi Saya Selalu Sudah Punya Pangsa Yang Khususus Untuk Karya Film Saya Rata Rata Tidak Semuanya Dan Apakah Mas Garin Selalu Memasukkan Unsur Kemanusiaan Human Kedalam Film Mas Garin Ini Mas Sepertinya Kita Tinggal Tiga Menit Lagi Tapi Saya Sangat Ingin Mas Garin Menjawab Ini Ya Membuat Film Itu Kan Tidak Sekedar Masalah Menjadi Panduan Moral Membuat Film Adalah Semacam Suatu Statemen Personal Pribadi Sudadara Melihat Kenyataan Atau Membongkar Kenyataan Atau Menafsir Kenyataan Atau Membikin Fiksi Untuk Pernyataan Dia Dalam Gabungannya Dengan Kehidupan Sifatnya Bisa Serius Bisa Bermain Bisa Olok-olok Bahkan Bisa Sebagai Kepahitan Untuk Mengugat Kehidupan Tapi Semuanya Menurut Saya Tafsir Terbesarnya Adalah Apabila Itu Didasarkan Pada Halo Mas Mas Jadi Jadi Harusnya Mengandung Susah Sstra Kemanusiaan Kecil Di Dalam Menangkap Kemanusiaan Kira-kira Semacam Itu Di Dalam Karya Saya Jadi Membuat Karya Memang Gabungan Yang Kompleks Dari Uncur-uncur Yang Saya Katakan Terima kasih Mas Garin Sepertinya Kita akan Terputus Ini Tapi Sebelumnya Saya Ingin Mengucapkan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Mas Garin Yang sudah Bersedia Berdiskusi Ini Kabarnya Kita akan Berjumpa Kembali Di Aceh Film Festival Mungkin Mas Seperti Obrolan Kita Saat DC Short Kemarin Ya Betul Setuju Sekali Saya Harus Ke Aceh Kembali Menikmati Tentu Selai Roti Dipikir Jalan Mau Selai Sirkaya Dan sebagainya Roti Sama Hani Ya Semoga Masih Dipikin Secara Natural Di Sana Yang Alami Terima kasih Mas Garin Sahabat Semuanya Sampai Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.